Sebanyak 828 calon jemaah haji asal Kabupaten Prebes untuk saat ini telah berada di Kota Madinah, tepatnya sejak hari Ahad 4 Juni 2023. Untuk rombongan calon jemaah haji yang saat ini sudah berada di Kota Madinah adalah rombongan calon jemaah haji gelombang 1 dan demikian disampaikan oleh petugas haji daerah yang juga segda Kabupaten Prebes, Insinyur Joko Gunawan MT dalam voice note WhatsApp yang dikirim ke redaksi siar Radio Top FM Bumiayu pada selasa 6 Juni 2023. Dijelaskan oleh segda Kabupaten Prebes bahwa kondisi calon jemaah haji asal Kabupaten Prebes telah memulai melakukan kegiatan di Masjid Nabawi dengan melaksanakan sholat arbai. Ditambahkan segda Prebes bahwa pada tahun 2023 untuk calon jemaah haji dari Kabupaten Prebes sepertiganya adalah Berusia Lansia. Maka dari itu pihaknya terus intens melakukan koordinasi pengawasan dengan masing-masing ketua regu di masing-masing kloter. Hal ini mengingat untuk para calon jemaah haji yang berusia Lansia dan membutuhkan pantauan khusus oleh tim kesehatan. Mengingat bahwa tahun ini adalah jemaah haji sebagian atau sepertiga dari jumlah total adalah Lansia sehingga memang memerlukan peranganan-perangan khusus perhatian-perhatian khusus kepada seluruh jemaah ini yang tim kita bagi masing-masing sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing kita bagi untuk melakukan koordinasi pengawasan dan senantiasa kita lakukan komunikasi dengan ketua rombongan dan ketua regu. Dan sedikit kami sampaikan bahwa di kloter 32 ada yang meninggal yaitu Mas Winaryo dari KPIH Nur Hidayah Brebes begitu di pesawat saat dari Dono Hutan menuju Matina kondisi yang bersangkutan sudah sakit kemudian begitu turun dari pesawat langsung kita larikan ke rumah sakit dan almarhum meninggal pada hari minggu kemarin dan sesuai dengan protokoler sudah dimakamkan di Tanah Suci Matina ini. Dalam kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Brebes Insinyur Joko Gunawan MT juga menyampaikan berita duka karena salah satu calon jemaah haji asal Kabupaten Brebes ada yang meninggal dunia di Madina usai menjalani perawatan di rumah sakit. Calon jemaah haji asal Kabupaten Brebes yang meninggal dunia atas nama Winaryo dari KPIH Nur Hidayah Brebes Kloter 32 dan saat ini jenazah almarhum telah dimakamkan di Tanah Suci Matina sesuai dengan prosedur yang berlaku. Elisabeth dari Radio Top FM Bumiayu melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.